Selamat malam, Pemirsa. Pemerintah kembali mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-9 hari ini. Paket Kebijakan untuk Perbaikan Ekonomi Indonesia ini fokus mengatur pemenuhan tenaga listrik dan juga logistik bahan pangan. Kebijakan pemenuhan tenaga listrik nantinya akan membantu mempercepat realisasi proyek listrik 35.000 MW. Termasuk dalam Paket ke-9 ini, tiga kelompok kebijakan. Yang pertama adalah percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik. Baik itu dilihat untuk perekonomian secara keseluruhan tentu saja kepada masyarakat. Itu berarti paket ini menyediakan sejumlah kebijakan kemudian kemudahan untuk pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang Anda tahu itu ditambah dengan jaringan transmisi sepanjang 46.000 km.